Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ahmad Shah membahas edukasi sebutan pertanian durian dan di hari ini teman-teman saya berada di Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara dan tepatnya di perkebunan durian musangking dan di video kali ini teman-teman saya mau update saya sudah janji kepada teman-teman bahwasannya setelah induksi atau kemarin kita treatment dua kali sekitar satu setengah bulan saya katakan bulan 8 saya update perkembangan bagaimana dan ternyata tadi teman-teman setelah saya cek satu pohon moon tidak ada yang berbunga artinya gagal gagal dikarenakan memang n-nya terlalu tinggi karena musim penghujan di sini ya sini dua hari sekali di sini pasti ya pastinya hujan lebat di daerah Langkat ini jadi ini mau kita pulihkan lagi kita segarkan lagi dengan pupuk POC yaitu pupuk organik cair jadi nanti teman-teman ya kita induksi lagi masuk ke bulan bulan 1 target bulan 12 sudah kita induksi namun target untuk meluarkan bunga bulan 1 sampai bulan 2 jadi ini pak tanya teman-teman ya tapi walaupun tidak berhasil pohon durian ini tetap sehat tetap bagus percabangannya sudah bersih dari lumut 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 sedikit pun sudah tidak ada teman-teman teman-teman ya sudah sangat-sangat bagus pohonnya warnanya sudah bagus tidak ada lagi yang namanya lumut lumut menempel ini contohnya nah ini walaupun gagal kita gagal ya tapi memang lebih ke pohon sehat makanya teman-teman ya ini kenapa sengaja saya update lagi karena saya tidak mau ya konten ini terputus nanti teman-teman pastinya tidak percaya lagi kalau kita gagal kayak kita katakan gagal walaupun itu pahit ya jadi tidak harus video berhasil namun tidak menutup kemungkinan teman-teman ya karena dari induksi awal ini belum genap 2 bulan jadi nanti kalau ini memang keluar bunga kalau ini saat ini memang saya katakan gagal karena hujan begitu ekstrim jadi mengapa saya update ya tadi teman-teman ya hujan begitu ekstrim hampir 2 hari sekali hujan jadi kadar Nnya itu nitrogennya terlalu tinggi nggak mungkin ya kalau tanah itu lembab akan mengeluarkan bunga teman-teman ya namun ini tetap saya update berikutnya kepada teman-teman petani durian pemula jadi memang kalau bertani durian seperti itu teman-teman ya modalnya besar ya kadang ada gagal dan juga dari kegagalan itu kita belajar bagaimana nanti kedepannya bisa berhasil nah ini pohon yang awal dan pohon berikutnya yang kesana oke oke ikut kemari nah ini teman-teman nomor musangking 09 nah ini masih nomornya tertera disini jadi tetap real video-video kita dan ini yang saya katakan kemarin ada bakal colon mata ketam kalau menurut saya gagal teman-teman ya karena tingginya curah hujan terjadilah tunas baru ya bunga-bunga mata ketam yang akan keluar itu kalah dengan tunas baru dikarenakan apa dikarenakan nnya itu terlalu tinggi dari curah hujan ya teman-teman ya namun kita tetap perawatan ini tetap kita lakukan dan update-nya nanti terus kita lakukan dari sisi pohon-pohon ini teman-teman ya memang benar-benar saat ini ya menurut saya sudah bagus sekali sudah bersih batangnya nah lihat ini kan sudah kelihatan sudah pecah-pecah kulitnya dan nomor-nomor yang kita pasang pun teman-teman ya dari talinya ini sudah ketat artinya baru disini sekitar tiga bulan tapi induksinya itu satu setengah bulan tali-tali yang kita ikat ini sudah mulai ketat artinya perkembangan batang utama ini ada perkembangannya dibanding sebelum kita lakukan perawatan rutin dan ya yang kesana nah lihat itu daun-daunnya juga sudah bagus sudah tidak ada perubahan nyata jadi nanti teman-teman ya ini mau kita aplikasikan dengan POC yaitu pupuk organik cair yang kita buat sendiri dari kuhi ayam petelur dan ini mau kita aplikasi dikarenakan nanti saya katakan dari konten awal tadi kita mau induksi di bulan satu karena bulan ini gagal dan tidak menutup kemungkinan teman-teman ya nanti kita update terus ya saya juga nggak tahu ya tapi yang jelas saya lihat fakta di lapangan ini tidak ada satupun mata ketam itu keluar setelah induksi satu setengah bulan oke teman-teman lanjut mau kita aplikasi kuhi ayam petelur yang kita fermentasi di dalam media drum oke caranya bagaimana dan aplikasi bagaimana oke langsung menuju tutorial nah oke teman-teman waktu kami pembuatan kuhi ayam petelur dengan fermentasi ini memang tidak kami tunjukkan videonya karena sudah di beberapa tempat sudah saya tunjukkan cara atau tutorial pembuatannya dan ini kami pembuatan pupuknya hari Kamis ya tanggal 6 bulan 6 2024 dan di hari ini sudah masuk tanggal 22 masukin pupuk ini dua setengah bulan dua bulan saja sudah bisa di aplikasi namun ini lebih lama lebih bagus jadi hasilnya nanti kedepannya terus kita update bagaimana perkembangannya dan ini hasilnya teman-teman ya setelah kita fermentasi lebih kurangnya 2,5 bulan seperti ini nah ini ini yang warna-warna seperti yang putih-putih ini ini adalah pupuk ini memang sudah jadi ya makanya timbul di permukaan itu permukaan drum ini ya di atasnya itu tumbuh jamur ini artinya pupuk ini sudah masak dan sudah jadi dan tidak bahaya apabila kita aplikasi di bawah pohon inilah teman-teman ya sebelum kita aplikasi kita aduk dulu wuh mantap sekali nih teman-teman ya bagus ini karena racikannya double teman-teman ya dosisnya itu kita buat double tidak seperti biasa nah oke dari dekat seperti ini ini karena kita dosis waktu kita aplikasi waktu kita fermentasi ini 10 karung teman-teman ya 10 karung namun tidak full jadi ini lebih kental lebih bagus hasilnya ini untuk dosis bagus teman-teman ya itu 100 liter di drum ini karena pohon pemulihan dan pohon tua karena usia sudah 8 tahun ini mau kita aplikasi seperti ini ini kental sekali bagus kali nih kental jadi kita aplikasi 20 liter ya 20 liter pertama nanti kita masuk kedua kita buat 40 liter ini 1 drum 100 liter kita buat 40 liter jadi lebih banyak lebih bagus karena organik ini tidak bahaya teman-teman ya lebih banyak lebih bagus sedikit juga enggak masalah tuh mantap sekali nah ini teman-teman ya ini 20 liter tapi biangnya seperti ini kental jadi bagus nah biang pupuk seperti ini ini cukup teman-teman ya 20 liter cukup ini kira-kira kan drop kita potong 2 teman-teman ya ini jadinya 100 liter 100 liter ini kita gunakan karena ini kental teman-teman kita setel memang kental kita buat 20 liter untuk 100 liter air tadi rencananya sih 40 liter namun karena bagus teman-teman karena kental saya rasa sudah cukup 20 liter di aplikasi di 100 liter lanjut kita aduk ya nah ini teman-teman tadi 20 liter per 100 liter air kuhi ayam petelur yang sudah kita fermentasi tidak dianjurkan memakai pupuk dari kotoran hewan ini mentah ya karena sangat efeknya berbahaya nanti setelah aplikasi beberapa kali meranggas makanya kita fermentasi nah ini menurut saya sangat kental teman-teman ya sangat kental walaupun 20 liter per 100 liter air nah ini sudah lata langsung kita aplikasi ya tujuannya teman-teman ya kenapa harus kita berikan pupuk organik lagi untuk tahap penyegaran ya karena kita nanti ini gagal nanti induksinya di bulan 1 lagi di bulan 1 kalau di Sumatera Utara di langkat ini sudah masuk di awal musim kemarau jadi tetap musim kering oke lanjut kita aplikasi buat yang rata aromanya teman-teman ya tidak seperti bahan mentah kalau sudah fermentasi begini ya bau-bau teman-teman ya tapi enggak terlalu mencolok baunya aromanya itu tidak terlalu mencolok percayalah teman-teman ya ini juga sebenarnya bisa untuk pembuahan namun jangka panjang sih kalau instan tidak seperti kimia ya instan kita tambah lagi ya agar lebih rata kita tambah di 10 liter lagi agar lebih merata biar seluruh permukaan kira-kira piringannya ini 3 meter keliling nih cara aplikasi yaitu PUC yang kita buat sendiri ya kita racik nah kira-kira begini teman-teman ya rata di permukaan piringan pohon durian musangking ini oke teman-teman selanjutnya nanti terus kita update perkembangannya dan sekianlah video hari ini yang bisa saya bagi kepada teman-teman petani durian pemula semoga bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya dan apabila video ini bermanfaat tolong anda bagikan like komen dan subscribe saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax